Diketahui berdasarkan formula dari peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 Kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar 37.749,085% Menjadi 4.453.935 per bulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kenaikan tersebut jauh dari kata layak Mengingat peningkatan kebutuhan hidup bekerja atau buruh Terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14% Anies juga menyoroti dalam kurun waktu 6 tahun terakhir rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta hanya sebesar 8,6% Secara rinci mulai dari tahun 2016 yakni 14,8% Kemudian 2017 8,2% 2018 sebesar 8,7% Kemudian 2019 sebesar 8% Lalu 2020 8,5% Dan 2021 sebesar 3,2% Dan dengan demikian Anies mengusulkan agar Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat meninjau kembali formula penetapan upah minimum provinsi Sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan Soal isu viral kita yang pertama ini mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta yang naik hanya 38 ribu tentunya ada beberapa respon dan komentar dari netizen IDX Channel Yang pertama dari Deddy Keben Bantu pengusaha segala biaya perizinan jangan bikin ribet jadi biar alokasi dananya buat buruh pengusaha juga jangan diperas Itu bicara kondisi ideal ya Itu formulasi yang ideal sepertinya Betul kita menuju ke Bernardo Bams Harusnya kenaikan upah start dengan kenaikan inflasi atau lebih tinggi idealnya ya Correct me if I'm wrong Karena tadi sebetulnya kalau dilihat dari inflasi di DKI Jakarta memang lebih tinggi dari besaran kenaikan upah di tahun 2022 Lebih dari 1,09% Jadi kayaknya gak fair gitu ya menurut sebagian orang Gak ketemu gitu jadinya ya Gak ketemu oke Berikutnya ini dari Mike and Marpenka Kalau merasa kurang puas dengan gaji keluar aja cari kerjaan dengan pendapatan yang menurut kalian lebih layak Tidak semudah itu Ferguson cari kerja itu susah ya kan Betul ini adalah komentar yang cukup savage kalau kata netizen milenial gitu ya Oke sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa sebetulnya ada data inflasi di DKI Jakarta yang memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan besaran kenaikan UMP di tahun 2022 Jika kemudian data itu sebetulnya sudah didapatkan mengapa kemudian tidak mempertahankan argumen itu Pemberikan input agar formulasi UMP di DKI Jakarta tidak sedikit itu gitu ya Artinya ini yang kemudian menjadi perhatian juga kalau memang ada satu upaya yang betul-betul kuat gitu untuk mempertahankan oke Mungkin untuk DKI Jakarta karena inflasinya cukup tinggi kenaikannya ya jangan segitu kalau bisa gitu Karena kalau kenaikannya terlalu dikit juga ini tidak akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat ya Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri paling tinggi itu didorongnya atau dibantunya lah itu dari konsumsi masyarakat sendiri Jadi mungkin bisa dikaji ulang nih formulanya kira-kira seperti apa gitu ya Terima kasih telah menonton